Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Orang yang dihadapi Rasulullah merasa dia yang paling dicintai Jadi merasa paling dicintai, merasa paling dekat Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah memberikan bagiannya kepada setiap orang yang duduk di sekitar Rasulullah SAW Sampai orang itu merasakan kalau dia yang paling mulia dihadapan Rasulullah SAW Ini yang menjadikan delil para ulama kalau ulama itu tidak pernah membatasi Tidak pernah membatasi Karena Rasulullah itu tidak membatasi ketika sedang seperti ini Memang kalau kiai-kiai Atau ulama seperti ulama-ulama di Yaman itu tidak membatasi Kajian di manapun itu tidak pernah membatasi Yang soleh, yang wali, yang setengah wali, setengah soleh Ras soleh beberapa belas mencolengan, kabeh Itu tetap mengaji kabeh Walaupun tetap membatasi masalah tamu Tamu tetap dibatasi karena manusia tetap butuh istirahat Tapi kalau ngaji Atau pesantren itu tidak ada batasnya biasanya Pesantren manapun Kalau kiai-kiai di manapun Ini dibatasi Tapi ini anak-anak ada daftar tetap diterima Ini masih dibatasi Tapi ini anak-anak ada daftar diterima Menurutnya apa? Menurutnya dirita kau ini menanggungsi Allah Tapi kenapa orang mudok? Karena orang mudok orang uli Itu itu ubat Kiai ini duntang Ini Rasulullah itu tidak membatasi Padahal Rasulullah kan tahu Ini mana yang munafik, mana yang mu'min Rasulullah tahu Bahkan Akra bin Habis Kemudian Uyayina bin Hisen itu Paling pede duduk di sebelah Rasulullah Paling pede Kalau Abu Bakar itu Kalau duduk di sebelah kanan Rasulullah sini Kalau ada Ali bin Habi Talib datang Itu dia pindah Kesebelah kiri Karena ini tempatnya Ali Ketika Umar Ali di sini Umar di sini Ada Abu Bakar datang Keser dia Karena ini tempatnya Abu Bakar Tapi Akra bin Habis Uyayina bin Hisen Tidak ada malunya Bapaknya senang dicari Kanjeng Nabi Nanti nani kanjeng Nabi Ngambungi Hasan Hussein Ya Rasulullah Kok ngambungi Putumu Aku 2 anak 10 Rata-rata Ngambungi 13 Ya Rasulullah jelas tahu Kalau dia setelah Wafat Rasulullah Dia itu bakal murtad Pasti tahu Uyayina bin Hisen Akra bin Habis Tulaiha al-Asadi Tapi nengah Mesti dikajir Nabi Tapi Rasulullah Bahasa sah biasa Jadi gak membatasi Ini kan orang ngomong Ngaji Jadi ngaji Jadi rutinan Jadi majelisan Jadi selawatan Jadi tahlilan Jadi manakibat Tapi kelakuan yang ada Ya mending asli ini kan Yang gak gaya kan Kriminalnya ini kan terkurang Dengan ngaji Ya seorangnya pas di ngaji kan Nah kiai kan gak bisa membatasi Gue ngaji koronnya Kudunnya Gue harus ngaji Baik Padahal Padahal lo gendah urung Pada-pada urung Gendah bener Kanjeng Nabi sih Gendah api kayak baik Sehingga ini Wa'an Amr bin Azra Radiyallahu anhu Qala'kan Rasulullah S.A.W Yukbiluiku ngadab Sopo Rasulullah Biwajihi kelawanan Wajahi Rasulullah Wahadithihi Lan Berbicara Kanjeng Nabi Ala'asyaril kaum Yang atasnya Elek-elek ke kaum Ya ta'alafu ramah Sopo kanjeng Nabi Gawih ramah Sopo kanjeng Nabi Hu'ing kaum Bidhalika kelawan Mengkono-mongkono Iqbal Bahkan Rasulullah Itu tetap Ketika ngobrol Dengan orang itu Tetap dengan wajahnya Dengan dadanya Walaupun Ala'asyaril kaum Walaupun Buruk-buruknya orang Contohnya siapa Abdullah bin Ubey bin Salul Abdullah bin Ubey bin Salul Ini jelas Memfitnah istri Rasulullah Dengan zina Dan yang lain Rasulullah Iqbal Biwajihi Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baru masuk Islam dia Tapi dia merasa Pede paling dicintai oleh Rasulullah Sampai takon Fakultu Muka takon Sampai Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Abu Bakar Aku Abu Bakar Aku Abu Bakar Aku Abu Bakar Daripada Bersambung 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 Mending mau Ngeratakon Bayi Mending mau Ngeratakon Bayi Dan ini kan Tetap Ngerasa Yang paling dicintai Gara-gara Ngeratakon Ngerti Amr bin Asya 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 Amr bin Asya